Saudara proses pencarian dan evakuasi korban pesawat Sriwijaya RSJ-182 memasuki hari ke-10. Sejumlah temuan penting telah diangkat dari kedalaman laut di perairan Kepulauan Seribu. Hingga kini, tim SAR gabungan masih berupaya mencari memori cockpit voice recorder. Memasuki hari ke-10 pasca jatuhnya Sriwijaya RSJ-182 di Kepulauan Seribu, tim gabungan Basarnas terus melakukan pencarian terhadap tiga unsur, mulai dari korban, serpian pesawat, dan juga memori CVR yang hingga saat ini belum ditemukan. Tim Basarnas pun hari ini melakukan fokus pencarian dengan memperkecil titik-titik pencarian yang tadinya ada di beberapa titik, ini menjadi satu titik saja dengan terbagi dalam empat bagian. Seluruh penyelam air melakukan pencarian terhadap tiga unsur itu. Dari 10 hari masa pencarian, sudah ada temuan-temuan penting yang dilakukan oleh tim gabungan Basarnas. Di antaranya, mulai dari penemuan flight data recorder yang ditemukan oleh tim gabungan Basarnas pada 11 Januari 2021 lalu. Kemudian yang kedua, temuan dari baterai, pelindung CVR, dan sistem elektrik yang merekam data percakapan pilot dan copilotnya pada 15 Januari 2021. Namun sayang, memori atau data yang menyimpan percakapan itu yang belum ditemukan hingga saat ini. Dan yang terakhir, 366 kantong berisikan korban dan serpihan pesawat juga sudah dikumpulkan oleh tim gabungan Basarnas dan diberikan kepada tim DVI dan juga KNKT untuk dilakukan investigasi. Hari ini merupakan hari terakhir dari pencarian itu dan kita akan menanti apakah pemerintah akan melanjutkan pencarian sesuai dengan hasil evaluasi dan kesepakatan bersama pihak keluarga. Ismail Reza, Amirullah melaporkan dari Jakarta.